Baik, terima kasih Firda. Selanjutnya kita ke Yogyakarta, ada Danita Riyandini. Selamat pagi, Danita. Ada kabar-kabar pilihan yang ingin Anda sampaikan. Silakan. Selamat pagi, Ngi Jul dan juga pemirsa dari Biro Yogyakarta, Jawa Tengah. Ada dua informasi. Yang pertama kita ke Klontrogo. Ini hanya gara-gara akan membongkar kusen rumah adik dan kakak ipar di desa Bojom, Panjatan, Klontrogo, Yogyakarta terlibat duel yang menyebabkan kakak ipar meninggal dunia. Marsudi alias M, pelaku penganiayaan terhadap pria berinisial S, 63 tahun yang merupakan kakak iparnya sendiri, akhirnya digelandang petugas Polres Klontrogo. M berhasil diamankan petugas tanpa perlawanan. Penganiayaan terhadap korban terjadi pada 25 Oktober lalu, di halaman rumahnya. Kejadian berawal saat terjadi salah paham terkait kusen rumah milik pelaku yang ingin dibongkar korban. Tak terima dengan keinginan korban, pelaku naik pitam, dan keduanya terlibat cekcok hingga berujung maut. Pelaku M mengaku penganiayaan yang ia lakukan karena ia sudah kesal, kerap diancam dan diintimidasi oleh korban dengan berbagai alasan yang tidak jelas. Kita beralih ke informasi Piala Dunia U17 pemirsa euforia Piala Dunia U17 yang diselenggarakan di Indonesia mulai terasa di tengah masyarakat. Di Solo, Jawa Tengah, ratusan anak sekolah bermain setakpula bersama superhero dalam menyambut Piala Dunia U17. Puluhan anak TK Aisyah Lawean Solo ini merasakan euforia Piala Dunia U17 yang digelar di kota Solo. Di setelah waktu istirahat, mereka asyik bermain bola bersama beberapa karakter superhero yang berkunjung ke sekolah mereka, sekaligus dalam rangka menyambut Hari Pahlawan 10 November kemarin. Dengan semangat Hari Pahlawan, mereka berharap Pimnas Indonesia mampu memberikan yang terbaik di Piala Dunia U17 kali ini, sehingga dapat mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Hijul, demikian informasi dari Biro Yogyakarta, Jawa Tengah. Saya kembalikan ke Anda di Jakarta.